Quran surah kedua ayat ketiga Al-lazina yu'miluna bila raih wa yu'i munas sholat jaga sholat bagi yang muslim ya jaga sholat jangan pernah tinggalkan sholat jika sudah tiba waktunya nanti bedanya cuma di masalah berjemaah atau tidak satu yang kedua tepat waktu atau menyesuaikan dengan kondisi anda bekerja tapi prinsipnya jangan tinggalkan sholat sholat itu dari kata silah hubungan yang sangat kuat ada namanya silaturahim hubungan yang kuat sehingga saling memperhatikan dan menyayangi jadi silaturahim itu bukan saat anda datang anda sapa, anda kenal, pulang bukan itu, saat anda pulang tidak melihatnya, anda masih ingat, anda doakan dia itu silaturahim hubungan yang mengatur kita dengan Allah supaya terhubung terus dan ingat Allah di setiap keadaan itu disebut dengan sholat semakin tinggi sholatnya semakin diperhatikan kita oleh Allah untuk dimudahkan pekerjaannya kalau engkau masih mampu berdiri menegakkan dirimu jangan gantungkan hidupmu pada orang lain optimalkan kemampuanmu pakai ilmumu tawakal kepada Allah ini gabungan dari tiga itu tegakkan diri kita optimalkan tenaga kita pakai ilmumu tawakal kepada Allah maka mulai jadi penyalur kambing berangkat disalurkan modal yang dikembangkan lagi setahun punya 10.000 kambing dua tahun makin kaya tahun ketiga jadi orang paling kaya yang berbisnis di Madinah Al-Munawara dari berdiri kalau sudah berdiri begini tegak jangan terlampau rapat kalau sudah mandiri sudah bagus sudah sukses jangan eksklusif bergaul dengan teman yang selevel saja lupa dengan teman-teman yang mengangkatnya lihat teman-teman di divisi Anda sebelumnya barangkali dia perlu dibantu barangkali dia perlu dikatrol barangkali dia perlu dibimbing tapi juga jangan terlalu royal ya baru dapat dengar promosi jabatan belum diangkat sudah sebar kartu nama eh ternyata besoknya tertukar nih tegak ini belum takdir maka tolong jaga sholat tapi saat yang bersamaan pelajari saya ulangi pelajari makna dan bacaannya karena isyarat dari Al-Quran ada orang yang sholat tapi tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholat ini